Dari Jawa Tengah kita beralih ke Medan Pemirsa, derita masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran Sungai Deli nyaris tak henti. Cuaca ekstrim dan hujan dengan intensitas tinggi menjadikan beberapa kawasan di kota Medan dihantam banjir. Di tengah derita korban itulah, Himpunan Psikologi Indonesia, Aisyah, dan MDMC Sumatera Utara hadir untuk memberikan bantuan. Melihat derita yang dirasakan masyarakat di kawasan bantaran Sungai Deli, maka Himpunan Psikologi Indonesia Sumatera Utara, Lembaga Lingkuan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, dan Muhammadiyah Disaster Management Center ikut turun tangan memberikan sentuhan dalam bentuk kegiatan trauma healing, konsultasi psikologi dan pemberian santunan dalam bentuk beras, mie instan dan sabun, serta makan siang. Kehadiran Himsi Sumatera Utara yang menerjunkan 10 orang psikolog, memberikan keceriaan kepada anak-anak untuk bermain, bermuhasabah, menggambar, dan bernyanyi. Tim konseling Himsi juga memberikan ruang konsultasi kepada banyak keluarga yang menghadapi problema sosial. Sekretaris Himsi Sumatera Utara, Laili Alvita, kepada jurnalis TV Museh Fulhadi, menjelaskan tim Himsi merasa ikut prihatin dengan musibah yang terjadi, Untuk itulah Himsi perlu menerjunkan 10 psikolog ke lokasi, di samping memberikan bantuan beras, mie instan dan sabun. Dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Utara, saat ini sedang melakukan, mungkin ada beberapa tempat yang akan kita jalani, tetapi pada saat ini kita baru berada di daerah Jalan Badur, Nah, biasanya kita juga memiliki ada psikologi konseling kita yang mungkin melalui online, yang sudah kita siapkan, yang bisa masyarakat juga untuk menghubungi kita nantinya, yang akan kita sebarkan kepada masyarakat, karena kenapa kasus psikologis itu sangat-sangat sekali terjadi dalam kondisi banjir terutama, itu yang menjadi dampak, salah satunya yang saya lihat tadi dari permainan anak-anak, begitu banyak beban-beban psikologis yang mereka rasakan, namun tak bisa terkeluarkan, jadi Himsi berkiprah di sini, turun langsung, mungkin kami tidak pakai bendera mengaplikasikan, ini kami Himsi, tetapi kami mencoba berbuat, yang selama ini dengan memberikan beberapa bantuan dana, kemudian juga memberikan bantuan konseling pojok psikologi, konseling, ya, supaya secara gratis ya, kita tidak memungut bayaran, dan juga beberapa edukasi-edukasi yang terkait tentang kebencanaan, kemudian kita juga sudah mencoba memberikan sebuah permainan-permainan, juga yang terkait dengan psikodrama, itu adalah tujuannya untuk membangkitkan kembali resiliensi bagi anak-anak, agar mereka bisa melihat bahwa apapun yang terjadi, itu bukanlah sesuatu kesulitan mereka untuk meraih masa depan mereka. Sementara itu, Sekretaris Lembaga Lingkuan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Wilayah Asia Sumatera Utara, Sri Ngayomi, menjelaskan bahwa Asia melalui LLHPB, terus serta memberikan bantuan di beberapa titik bencana, salah satunya adalah kawasan bantaran sungai di Jalan Badur Medan. Kami dari LHPB Pimpinan Wilayah Sumatera Utara, hari ini kami bersama adik-adik dari MDMC, juga kami menggandeng ibu-ibu dan bapak-bapak psikolog dari Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Utara, untuk bersama-sama di sini kita ingin kita membantu adik-adik kita, warga kita di sini, di sini kita mendapatkan bahwa banyak sekali permasalahan sosial yang ada di sini, bukan hanya permasalahan dampak dari banjir ini, bukan hanya masalah material saja yang menjadi persoalan mereka, tetapi juga masalah sosial dan juga masalah psikologi. Bantuan yang diserahkan Himsi berupa 100 karung beras, 30 kotak mie instan dan ratusan bungkus sabun mandi yang diterima oleh perwakilan warga Jalan Badur Medan. Sehful Hadi memeritakan dari Medan, Sumatera Utara.